Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di kuliah online mengenai hukum tata negara Kata tata negara mungkin familiar anda dengar di media elektronik, di tv mungkin ya Tentang tata negara seringkali dengar Kali ini kita bahas bagaimana tata negara secara luasnya atau kulitnya Tidak akan menurut detail saya jelaskan mengenai tata negara ini Hukum tata negara apabila disingkat menjadi HTN Jadi bapak ibu, teman-teman sekalian apabila mendengar kata HTN Pada mata kuliah hukum asumsinya akan menjadi hukum tata negara Melihat definisi ataupun arti ini ada secara sempit ataupun secara luas Secara sempit HTN diartikan sebagai ia sendiri Sebagai pengaturan tata negara sendiri Yang menjadi pembeda apabila diartikan secara luas hukum tata negara ini akan termasuk hukum administrasi negara HAN atau biasa disebutnya HAN ini secara sekilas ini akan berkaitan dengan besiking Dengan adanya keputusan tata usaha negara Nah kita bahas pada pertemuannya ya Namun pada pengertian secara sederhana Bahwa HTN secara sempit itu Pengertian dari tata negara itu sendiri HTNnya dan secara luas termasuk hukum administrasi negara Ada pun doktrin ataupun pengertian-pengertian dari para ahli Mengenai hukum tata negara Berikut saya perlihatkan Bisa nanti Anda baca secara perlahan dan di-pause ya Beberapa tokoh-tokoh dari Indonesia ataupun luar Muhammad Husnadi dan seterusnya Secara kesimpulan secara inti yang ingin saya informasikan bahwa Tata negara itu apa? Sekumpulan peraturan Oke ini kesimpulan dari doktrin itu ya Pengertiannya ya Kan kalau cakupannya secara definisi tadi kan secara sepi dan luas ya Kemudian pada kesimpulan di tata negara ini Tata ATN adalah Sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tak tertulis Kalau tidak tertulis artinya apa? Adanya kebiasaan Terlalu disebut konvensi Yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara Dimana negara ini nanti sub-subnya mengenai pengorganisasi ini jelas banyak Nah ini diatur dalam hukum tata negara Hukum tata negara tentu saja bukan hanya Indonesia yang menganut Negara di luar pun menganut dengan istilah yang berbeda Seperti yang Anda lihat Misalnya untuk Inggris Constitutional Law Dan seterusnya Ada praktek Ataupun pengaturan ketata negaraan yang jelas harus diatur Juga daripada setiap negara Itu saat kita berbicara mengenai arti Mengenai definisi Namun Dari manakah sumber tata negara ini berasal? Rujukannya dari mana? Kita lihat bahwa ada hukum material dan hukum formal Atau disebut hukum formal Ketika hukum material ini Adanya patokan sumber hukum yang menentukan bawah yang isi hukumnya Apa itu? Pancasila Kemudian formalnya Disebut peraturan perundang-undangan Tentu saja Anda sudah mengenal dan saya kira cukup paham apa yang disebut peraturan perundang-undangan Dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah Selain itu ada kebiasaan Ada traktat Jurisprudensi Atau putusan hakim sebelumnya Ada pun ada doktrin Doktrin itu apa? Doktrin itu adalah Penjelasan dari ahli Pemaparan dari ahli ataupun pendapat dari ahli Itu sumbernya Dasarnya Perlu saya jelaskan juga Sesuai dengan silabus secara umumnya hukum tata negara Secara luas kan ada cekupannya ya HTN dan HAN ini Nah Hubungannya apa sebenarnya antara hubungan HTN dan HAN ini? Misal saja Saat di hukum administrasi dan HTN Sama-sama hukum publik hanya saja untuk HTN kan negara animensinya Sedangkan untuk HAN administratif Dan yang selanjutnya bisa Anda baca Untuk menambah wawasan Selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah mengenai bentuk-bentuk negara Bentuk negara yang pertama adalah negara kesatuan Dimana pada negara kesatuan ini Ada unang legislatif Anda sudah paham bahwa Menurut teori trias politika dari Montesquieu bahwa Kekuasaan itu sebaiknya dipisahkan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif Sehingga Bisa menjaga Atau meminimalisir adanya keselunang-unangan dari penguasa Nah pada negara kesatuan Unang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional atau pusat Misal dalam hal ini disebut dengan Majelis Permusutan Rakyat Indonesia Kemudian Pada negara kesatuan Pemerintah pusatnya punya apa? Punya unang mengatur wilayahnya Karena ada ini negara Oke buat diatur Maka dibentuknya ada provinsi Ada kelupatan kota Biar nanti Adanya Pengaturan secara Kalau bahasa sederhana Ada delegasi Ada delegasi Nah tentu saja pemerintah pusat Punya tantangan sendiri apabila harus turun langsung ke Bagian-bagian dari wilayahnya Apalagi kita Bila kita menyadari Betapa luasnya Indonesia Pengaturan ini Ini konsepnya disemut dengan otonomi daerah Otonomi daerah biasa dipahami di undang-undang pemerintahan daerah Nomor 32 tahun 2004 Itu yang terbaru Sehingga saya Ingatkan saya Bila ada hukum positif baru ya Tapi hasil cek saya itu yang terbaru Nah Perlu dipahami bahwa Adanya sistem sentralisasi dan desentralisasi Mengenai pengaturan dari pemerintah pusat ini Apa itu maksud sentralisasi? Maksudnya apa? Pemerintah pusat punya uang Untuk mengatur wilayahnya daerah Jadi ada intruksi langsung nih Oke wilayah A kamu harus begini Wilayah B harus demikian Ada intruksi Pengaturan langsung dari pusat Namun juga ada istilah yang disebut dengan desentralisasi Desentralisasi ini apa? Ada Wilayah yang punya pemimpin Lalu diberikan mawenang kepada pemimpin daerah tersebut Untuk mengatur daerahnya Itu dia Mengenai otonomi daerah Poinnya disana Saat ada negara kesatuan Lalu ada negara federasi Negara federasi ini terbagi dari Beberapa negara Bagian Negara serikat Yang disebut Federasi Won't start Perhatikan disini contohnya Saya akan membuka Saja poin-poinnya disini Bahwa Saya sebut satu Tiap negara bagian bersatu Setidak berdaulat Namun kekuasaan asli Tetap ada pada negara bagian Jadi begini Teman-teman Ada kekuasaan di negara bagian ini Negara federasi ini Ada wewenang yang dimiliki oleh negara pusat Tapi ada juga wewenang yang diberikan oleh negara bagian untuk mengatur dirinya sendiri Misalnya secara sederhana negara besarnya Ini yang berhak untuk menentukan atau mencetak mata uang Menentukan untuk berperan atau berdamai di negara lain Misalnya secara Saat dari bentuk negara Lalu akan saya informasikan Menai bentuk-bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan disini Saya buka dulu Biar gampang nanti Memetakannya Pertama adalah monarki Monarki itu kerajaan Monarki itu nanti dibagi tiga Misalnya sudah disebut ya Ada absolut Ada konstitusional Cara untuk Apabila Anda ingin menghafal nih Misalnya untuk persiapan ujian Ini polanya konsepnya akan sama Terdiri dari absolut Konstitusional Satu lagi parlement Saya balik dulu ya Absolut Konstitusional Satu lagi parlement Lalu memaparkannya gimana Saat ada kata absolut jelas Kata absolut itu kalau dari bahasa Indonesia kan Mempunyai arti yang sama dengan mutlak ya Maka penjelasannya adalah Legislatif, eksekutif, edukatif Menyatuh dalam ucapan dan perbuatan dari pemimpin ini Monarki absolut Tidak terbatas jadi mengenangnya itu Kalau konstitusional Ya jelas Pasti akan dibatasi oleh konstitusi Ada kata konstitusi disana Lalu bagaimana dengan parlement? Nah kita buka Oke Adanya siapa? Kalau ada parlement Adanya Apa namanya? Wakil rakyat Adanya wakil rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Jadi disini Takkan bisa juga seunang-unang Takkan bisa seunang-unang Monarki tiga Republik juga sama Teman-teman, rekan-rekan Poli online Saya buka Nanti Anda bisa baca Secara perlahan Untuk menambah bahasa Anda Poinnya dibagi tiga Absolute, konstitusional Menada parlement Konsepnya sama Yang absolute Ada konstitusional Satu lagi parlement Nah Oh iya Ada biasa pertanyaan Apa pembedanya Antara kepala negara Sama kepala pemerintahan Yang biasa di perlindungan menteri Begini secara gambarannya Kepala pemerintahan Yang biasa berada di perlindungan menteri Itu mempunyai tugas Untuk mengatur Organisasi negara Kedalam negara Dia mengaturnya yang aktif Kalau kepala negara Desainnya simbol saja Simbol apa Untuk keluar negeri Pertemuan kepala negara Mana Negara A dengan B Lalu muncul apa Kepala negaranya Kepala pemerintahan Kepala pemerintahan Pemerintahan menteri Tetap fokus Mengatur Urusan Di dalam negaranya Orang lebih demikian Untuk membedakannya Selanjutnya Ada sistem pemerintahan Pemerintahan Ada presidensial Kita buka dulu Nanti Anda baca saja Secara teksnya ya Presidensial Satu lagi Parlemen Ya Perni dan menteri Di sini Presidensial Dan parlemen Oke Ada istilah Kepala negara Kepala pemerintahan Saya harap Anda Sudah bisa membedakan Intinya Yang perlu dipahami sekarang Dalam bahasan HTN Adalah mengenai Pemilihan umum Pemilu Sistemnya Pemilu apa Pemilu itu kan Konsep memilih wakil rakyat Untuk duduk ya Dalam parlemen Wakil rakyat ini Hmm Lagu Lagu Yang menjadi penting di sini Ada sistem pemilu Yang perlu saya jelaskan Adalah dua Yang sering Muncul Yang pertama Pak distrik Di sistem distrik Ini contoh Misalnya dalam Tayang di presentasi Adanya pemilu Ketika Zaman ini Obama Saya angkat Pada pemilu distrik Misal ya Saya misal Anggaplah Ini angka-angka Abahikan dulu Oke Kan dalam Pemilu distrik Nanti ada dua Kekuatan Partai politik Oke Yang besar Anggaplah ya Yang besar Ini ada dua Kekuatan partai politik Misal Dalam Pemilu distrik ini Memperabutkan Ada Sepuluh Kursi Sepuluh kursi Di sepuluh Negara bagian Pemilu distrik Pada pemilu Sistem distrik Ini Kalau misalnya Ada partainya Yang biru Dari Obama Ini menang Misalnya Enam Di enam wilayah Kan ada sepuluh wilayah Satu wilayah Satu kursi Katakan Untuk Sebagai pimpinannya Bila sudah enam Maka otomatis Sepuluh kursi Ini akan Dimenangkan Oleh Partai Obama Jadi Pada Sistem distrik ini Secara istilah Bakal ada Suara yang Sia-sia Kenapa? Karena empat daerah Misalnya sudah menang nih Lawannya Tapi tetap Tidak akan berpengaruh Apabila secara Total Dimenangkan oleh Partai yang Satu lagi Ini hal ini berbeda Nanti dengan Konsepnya dari Sistem proportional Sistem proportional Nanti kan dibaginya Sesuai dengan Suaranya Misal Ini kan contoh Presentase ya Simpan dulu Angka-angka yang Contoh proportional ini Saya mengambil Contoh biar gampang Ada sepuluh kursi Ini Sepuluh kursi 60% Misalnya dimenangkan Oleh Golkar Maka Golkar Menyapatkan 60 kursi Oke Kemudian Misalnya Ada 30% Oleh PDIP Maka PDIP Dapat tiga kursi 10% oleh PKB Maka PKB Dapatkan satu Tidak ada suaranya Sia-sia Pada konsep Sistem pemilu Propos Aku dapat gambaran Sekilas Jelas Mengenai sistem Pemilu Nanti ada Mata kuliahnya Tersendiri Kalau saya bahas Kemudian adalah Konstitusi negara Tentu saja Undang-Undang dasar Sebagai Konstitusi negara Ini Megang peranan Jadi kan semua Dipantulkan Ataupun Direfleksi Dari Undang-Undang dasar Ini Oke Nah itu dia Gambaran hukum Tata negara Atau HTN Silahkan Di review Dipersiapkan Bukan sekedar Buat ujian Silahkan Dipahami Tapi Menambah Wawasan Anda Untuk dapat Berrelasi Lebih baik Di Masyarakat Saya Romy Muwatan Manipamin Silahkan like video saya Subscribe Dan share Untuk komunitas Yang sedang belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh